Ada tiga digital book yang tersedia di sini, saya jelasin bagian ini dulu. Yang dua ini, ini adalah readers. Ini literasinya. Isinya bacaan naratif untuk siswa. Ada animasi videonya, ada audionya. But I suggest, kalau misalnya waktunya tidak memadai, ini bisa digunakan di extra activities, yang dua ini. Kalau misalnya waktunya ada, bisa masuk di intra activities, intrakurikulernya atau di kegiatan harian pelajaran bahasa Inggris. Yang main course-nya ada di sini, yang buku lebih besar ini. Kita buka dengan meng-kliknya. So, first things that you will find, it's duplicate of your printed book. Ini seperti duplikasi dari buku cetaknya. Ada konten di sana, di bagian awal. Kemudian ini adalah target language-nya. Structures-nya misalnya pada top pertama, pada sisi apa. Ini lebih pada simple present, nampaknya dengan kursa-kata leave. Kemudian ada expression yang digunakan, target language-nya, unit 1, kemudian vocabulary-nya. Nah, beberapa phonics masih diajarkan di beberapa unit, dan ada unit yang tidak diberikan phonics. Untuk phonics ini, tidak gantung waktunya. Because it takes time. Kalau waktunya memadai, katalah mungkin punya sampai 4 lah, minimal 4 jam di 1 minggu. Phonics boleh diajarkan. Sisikan saja 1 jam untuk phonics secara khusus. Tapi kalau misalnya waktunya tidak memadai, just ignore phonics. Just through, what is it? Activities, integrating all skills there. So, phonics is not separated. So, ini sudah dihabaikan. Okay? Depends on the time you have. Okay, kemudian... Right. Learning tajet by each level. Okay? It means at the end of your period, teaching period, or two semesters, Please expect that the students receive, or students get all of these objectives. They reach this objective. Okay? This one. For level 3 and 4, here are the targets. Okay? In general. Okay? Starting from listening to writing. Okay? Ini overview tentang learning tajetnya. Details bisa temukan di silabusnya, kemudian indikatornya nanti di RPP-nya. Okay? Next. Saya masuk ke satu bagian. Okay, ini review sebetulnya dari unit-unit yang sebelumnya di level di bawah ini. Yang 1, 2, 3. Saya masuk ke satu unit. Okay. Posisinya dari unit adalah seperti ini. Pertama, kita menyesuaikan dengan konsep pengajaran bahasa Inggris. Rekan-rekan tahu bahwa dalam pengajaran bahasa Inggris kan stage-nya, atau tahapannya adalah presentation, practice, production. Oke? Rekan-rekan dari bahasa Inggris background-nya, pendidikan bahasa Inggris sudah harus mengenal, wajib mengenal. Oke? Basic-nya adalah pada apaan itu? Presentation, practice, production. Oke? Ketika reading, untuk teman-teman mengenal juga ada pre-reading, whilst reading, post-reading. Right? Point-nya adalah dari 3 stage itu, guru bisa membagi bagian-bagian pengajaran itu, mana bagian yang harus pada tahap presentation, mana masuk pada practice, dan mana masuk pada production. Sederhananya adalah, pada tahap presentation, guru masih dominant. Guru akan mendominasi kegiatan tersebut. Apa misalnya? Kegiatan misalnya drilling, repeating, explanation for some part of the items, the presentation. And while you are doing that, you are making sure, of course, whether the student can grab it or not. Ada interaksi di sana untuk mengetahui, iswa cukup mengerti apa yang dijelaskan, dan bisa mengulang pronunciation, mempronouncing, mengucapkan kosa-kata-kosa-kata yang diucapkan guru. Pada tahap presentation ini, sekali lagi, just more dominant. Oke? Itu waktunya tidak seluruh waktu di play presentation, kemudian masuk nanti sesi yang berikutnya, di hari berikutnya masuk practice. Tidak. Satu sesi, upiakan, tiga tahapan itu terpenuhi. At least, at least, kalaupun tidak tercukupi, dua tahapan bisa tertahani. Presentation, practice. Oke? Do not go to practice if you haven't presented things, except this review session. Go dalam review session. Oke? Oke, sekarang kita lihat. Ada bagian ini, topic-nya where I live. The target language is, target language-nya apa? Look again, yeah. Oke. ini acuannya. Ini acuannya. Terus language-nya apa? Untuk structure, dia fokusnya pada kalimat-kalimat seperti apa? Kosa-katanya, verb-nya apa? Nah, di teaches book, kalau dilihat itu lebih detail lagi. Didetailkan. Target language-nya apa. Oke? Saya tunjukkan teaches book-nya. Right. Kemudian, 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 vocab-nya apa? Lagi-lagi nanti consult teaches book, teachers guide. Nanti vocab-nya harus kisarannya di kosa-kata tersebut. Jangan berikan kosa-kata-kosa kata-kosa kata baru. Misalnya, sudah ada target language-nya, dari kosa-kata yang ada, misalnya kata leave. Kemudian ada kata, misalnya, have. kemudian ada kata kerja, misalnya, stay. Work. Nah, do not give too many vocabulary there. Karena, jangan kita mengexpose mereka pada penguasaan kosa-kata itu dalam konteksnya. So, let's see. Back to presentation stage. Ini presentation stage. Look at this. In your mind, what's causing in your mind when you see these pictures with these description in the beginning, okay? And then there's activity after that, like this one. What are you gonna do with this? Kira-kira apa? Teman-teman, terbayang, dan tergambar. Pertama, mau ngapain nih dengan lihat gambar ini? Oh, The microphone too far, ya? Right. Ada yang mau jawab? Boleh, Pak Aju, kalau ada yang mau jawab? Please. Jalan-jalan katanya, Pak. Oh, jalan-jalan. Oh, okay. Jalan-jalan di sekolah. Di sekitar rumah. Oh, sekitar rumah. Okay. you ask them directly to go around. Okay. Kalau sebelum masuk pelajaran ini mungkin bisa. You just go around the house, gitu kan. Walaupun siswa yakin belum dapat poinnya di sana, right? Okay. Nah, sekarang kalau misalnya masuk di kelas, kemudian topiknya adalah ini. What's causing in your mind? It's impossible to ask them to go around that time, right? Bring pictures that show neighborhood. Misalnya ada gambar yang mungkin dari internet, ada neighborhood di sana, ada lingkungan yang ada di foto di sana, yang mungkin bisa diambil dari drone gitu ya, right? Kemudian, show them, this is around it. Itu nanti ada schools, ada house, ada mosque, gitu, right? Okay? What we would like to say is, we would like to date, we would like to bring their background knowledge, what they are going to learn. Dan sebetulnya, poinnya buat gambar itu untuk menjembatani previous knowledge mereka dengan apa yang akan dipelajari, right? Okay? Gambar cukup representatif. Atau mungkin ada sebuah film pendek yang isinya tentang neighborhood, ada tempat-tempat di sana, gitu kan, ada rumah, ada office shop, gitu, right? Kemudian ada mosque di sana, mungkin ada church, seperti itu, right? So, introducing that. And then after that, kalau sudah penjembatan ini, okay, they know the pieces around, right? And then, ask them to see the pictures now, like this one, all right? Bagaimana kan ini karakter cukup familiar? Karena di level 1, 2, dan 3, ini karakternya sama di sana, ada nama-nama di sana, so they will be familiar with the character supposed to be. Okay? If not, then you have to introduce one by one. Look at them, your friends in the neighborhood, right? And let's see where they live, right? Where they live, right? That's the point. Nah, tunjukkan animasinya. Ini ada simbol-simbol seperti ini, ada gambar seperti TV, ada T, nanti ada gambar seperti bulb, okay? Kita satu-satu, kita ulas. Ini untuk menunjukkan animasinya. Look at this, if you drag your finger here, and then you will find an occasion watch. It means the students have to watch this before going on the activities, okay? Saya klik yang di bagian ini, Terdengar ya suaranya ya, Pak Soleh ya? Semua teman-teman yang favoritnya terdengar, Pak Soleh? Suaranya? Dengar ya? Ini sudah di mute. Where does the old woman live? She lives at number 27 on Storybook Road. She lives in a big shoe. Ben is on Storybook Road, too. He is near the Three Bears' house. Hello. Would you like some porridge? Uh, no thanks. Where does the princess live? I live at number 29 on Storybook Road. Kelly and Sue see Tinky in a treehouse. Hi, Kelly. Hi, Sue. These are my new friends. They can fly, too. Tom is with the three little pigs. They live at number 68 on Fairytale Lane. Nice to meet you. Look! It's the big bad wolf! Hello, little pigs! Run! Okay. So, see here, the animations only help the students, okay, about how they live around with these characters, right? It's like story for them, right? It is story, actually, right? Okay? Four children. So, they have imagination about this. Nah, dari sini kemudian, kita urai tadi. Ada kosa-kata-kosa-kata mungkin baru. Ada porridge tadi disebutkan di sana, right? Ada big wolf, wolf. Mungkin, right? So, not level 1, 2, 3 haven't been introduced to this word, right? Nah, seperti itu. So, you must be ready with the pictures then about it, or you can also take advantage the pictures that will be provided here. Nanti ada beberapa gambar ketika masuk ke terms of vocabulary-nya. The point is, animation ini memberikan gambaran ke mereka, okay? Tentang how they live there, where they live there, okay? Kemudian, how can they know these sentences pronounced there, these sentences delivered? So, drilling and repetition is needed. Maka, ini drilling dan repetition-nya harus terjadi di sini. Look at this. Ini ada rupiah di sini. Ada dalam bubbles-nya, ada kalimat-kalimat di sini, ada pertanyaan, ada pernyataannya. Right. If you click here, Where does the old woman live? Where does the old woman live? Right. So, you may repeat it several times and ask the students to repeat the question. That's the way to ask them to repeat the question. Starting from here, Where does the old woman live? Ask the students to repeat. Gurunya perlu mengulang kembali if necessary. Kalau tidak, biarkan saja. Mereka mendengar, kemudian mengulangi. Instruksinya saja di awal jelas bahwa the students please repeat after the sound, after this audio. Okay? Or after kalau gurunya yang mau menyampaikan, fine. So, you have to read this. Okay? But it's much better that they listen directly from here. Where does the old woman live? Okay, and ask them to repeat it. Okay? Repeat the expression. Okay. Kalau kurang besar, ini ada tanda magnifier. Okay? Ini bisa kita tarik di sini. Sesuaikan saja seberapa besarnya. Lebihnya kita bisa tarik begini. Right. Okay. Kita bisa tutup dulu. Sini. Sini. Kalau kurang besar, kita tambahkan kembali. ini tarik saja ke bawah. Like this. Kita coba jelas. Okay. Nah, selebihnya tinggal di-klik saja. Okay. Sorry. Okay. Kita perbesar dulu. Di sini. Okay. See here. The students know how it is written. Of course, we are not asking to write this. But listen while they see how it's constructed, how the sentence is constructed. Bagaimana konstruksi kalimatnya? Okay? Just click on it. Where does the old woman live? Where does the old woman live? Right. Kemudian lanjutkan berikutnya. She lives at number 27 on Storybook Road. She lives in a big shoe. Right. So, repeat that. She lives at number 27 on Storybook Road. She lives in a big shoe. Okay. Okay. All right. Ini sama, lakukan hal yang sama. I live at number 29 on Storybook Road. I live at number 29 on Storybook Road. Okay. Next. When it is done all, they repeat it. Okay. Go back here and then repeat. Okay. Laksinya off. What it means? Jadi, ketika mereka mengulang dengan kalimat ini, mereka mendengarkan, write, ulang kembali, write, di satu point, ini dihilangkan. Next-nya. And then ask them to repeat it. Okay. You see, it's amazing. Biasanya siswa absorb itu lebih cepat. Mereka di awal, tadi repetition-nya diulang-berulang kali, kemudian drilling, and when you turn that off, and then we'll be able to repeat it. Okay. And to check it out, untuk kemudian menggunakan, teman-teman guru tentu punya di satu kelas itu ada anak misalnya yang lemah sekali, ada yang sedang dan kuat. Bagi yang saya ambil dari kelompok sedangnya, jadi beberapa, untuk mereka mengulang kembali. Right. To find out that you can remember this. Okay. Lakukan hal yang sama untuk yang lain. She lives at number 27 on Storybook Road. Okay. She lives in a big shoe. Okay. And I'm going to repeat it. Okay. She lives at number 27 on Storybook Road. She lives in a big shoe. Kembalikan ke sini. Right. See, all things in this part, this is what we call presentation stage. Presentation stage. Tahap presentasi. Okay. So then, yang kita introduce tadi adalah membuat pertanyaan where does she live. Nanti kan kita berbual where do you live here. They got the point where the word live there. Oh, asking about where someone live. What is somebody address in which home they are. Gitu kan dalam pikiran siswa. Kemudian, setelah presentation stage, masuk ke practice. Inilah yang bisa digunakan oleh rekan-rekan untuk menguji kemahaman What is it? Kemahaman mereka tentang apa yang tadi diulas, yang tadi disampaikan. Here it is. Ini text one-nya. Kalau tidak terlalu besar, ini terlalu kecil, dibesarkan saja. Close. Kemudian, oke, ini bisa ditarik begini. Right. Bisa dibesarkan lagi. Okay. Right. So then, how it can be conducted. There are two ways. Di consult di teacher's book, ada satu suggestionnya, just ask the questions and sign one of the students. Answer it. Guru membacakan, pertanyaan itu, kemudian semua menjawab. Untuk menyesuaikan dengan apa yang tadi mereka sudah dengar dan ulang. Oke. Kemudian, yang kedua, kalau Anda sudah bisa, misalnya, di kelas 1, 2, dan 3 belajar menulisnya sudah, dan nampaknya di kelas 4 mereka sudah mampu menulis dengan baik. It doesn't matter with spelling, oke. Mereka bisa diminta melihat buku teksnya, kemudian menuliskan di sana. Jawaban-jawaban singkat saja. Oke, and remember this. ini masih terjadi, baik terjadi, untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya comprehension, teman-teman guru masih meminta siswa biasa menuliskan dengan lengkap. Oke. So, things we need to change it. Kalau poinnya adalah bukan pada sisi gramatikanya, tapi pada comprehension, maka jawaban-jawaban singkat itu yang diperlukan. The point is, they can get the answer directly. Imbang menuliskan kalimat secara lengkap. Where do the three bears leave? Mereka temukan satu tempat di sana and then answer it. Oke. Nanti ini punya efek sebetulnya. Kenapa demikian punya efek untuk kemudian lanjutannya? Kalau siswa dari awal dilatih untuk selalu menjawab lengkap, dah comprehension pertanyaannya, nanti ketika di SMSMA pun itu terjadi. Banyak yang ditemukan. The worst is, ini beyond the context first, mereka nanti begini, ketika reading comprehension, kalau mereka ragu dengan jawaban di satu kalimat, akan pindahkan berapa kalimat. Harapannya adalah gurunya menemukan bahwa di tiga kalimat itu ketemu salah satu. Right? In the worst, the teacher kemudian betul. Oh, iya, ada jawaban di situ salah satu yang dibetulkan. Oke? Actually, that's not the point, right? So, untuk reading comprehension atau pada listening misalnya, jawaban-jawaban yang direct, the answer, itu yang diperlukan. Oke? Seperti ujian internasional juga diminta kita memparaphrase, padahal jawaban itu bisa panjang, tapi diparaphrase dengan maksimal tiga kata, jawaban seperti itu. So, in the middle of that way. Oke? Next. Practice satu. Biasanya untuk sampai sini 30-40 menit sudah sampai di sini. Masuk ke bagian dua. Ini pertama. Halaman berikutnya. Oh, iya, one more thing, kalau misalnya menurut rekan-rekan, ini agak terlalu lebar nih, bikin satu halaman saja. Like this. Lebih fokus. Bikin dua seperti ini. Ini just satu halaman. Sama. Ini juga bisa di magnify. Seperti ini. Oke. Right. Nah. Here, again. Di practice-nya sudah. Oke? Again, in the next steps, in this part, you present a little bit about this. Tahap presentasi macam-macam. Ada yang 30 menit, terus baru masuk ke practice-nya. Ada mungkin hanya 15 menit, 10 menit, dan kemudian ada practice. Oke? That's fine. Nah, seperti ini misalnya. Ada dialogue. Where do you live? Ask them to repeat. Where do you live? I live on the 12th floor. I live on the 12th floor. Right. Okay. Where do you live? Tentangkan text-nya. Ask them to repeat it. Okay? Do the same thing. I live on the 12th floor. Repeat. Text off. Ask them to say it again. Okay? Right. Next, for this section. Page 10. Practice 2. Listen. Say. Paste. First. Second. Third. Page 10. Practice 2. Right. So, you know, here's the point is, you are introducing them of the panel numbers, 12th, 15th, 18th, 20th, right? That way. Ini, untuk membawa mereka, practice a little bit about the floors, the floors level. Okay? I don't know whether they have been introduced or not. If not, then it needs to be provided like teachers of apartment. Kemudian ada angka-angka di sana. Right? Okay? And then ask them to keep it. Some is not easy for them. Right? Like this. 20th. 20th. Okay? Right. Can you find here? Oh, who's there? Oh, here are the children. Okay? Kita perbesar dulu. 20th. 19th. 18th. 17th. Okay. 16th. Right. So, as in to repeat then, then the practice is misalnya ke-12th, guru memberikan satu-satu dua contoh dulu. Bahwa angka 12 dengan TH dan sebagainya. Okay? So, it's to make them familiar with what kind of numbers ya? Dengan tingkatan. Dengan tingkatan. Okay. Kemudian, the next steps yang di halaman berikutnya dari dua halaman ini. Okay. Right. This one. Again, it is kind of a practice. Mereka punya page 11 practice 3 listen check page 11 practice 3 Mereka punya buku yang juga duplikat dari ini. Tentu, you can suggest them, you can ask them okay to open their books. Okay? While they are working with the book, while they are what is it? opening the page exactly and then update it. Listen Check 1 Where do you live? I live on Market Street above the cafe. Do you live at number 17? No. I live next door at number 18. Okay. See? Simple listening, right? The listening di sana. Setelah mereka diintroduce, dikenalkan tadi bilangan tingkatan tadi. Okay. Kemudian, the listening di sini. So, they have to do. Mereka menandai di bukunya. Right? Nah, after it's all done, ada dua cara. Apakah guru mau mengecek langsung dari sini masing-masing? Okay, just make it more interactive okay? In your own way? Or, ask them to collect the answer. Oh, waktunya ternyata nggak mungkin untuk membahas ini. Collect the answer. How is it the way? I don't know whether you allow the students to upload things to your Google classroom. Okay, so, as we have to make sure. Atau, is one misalnya yang sederhana taking pictures, memfoto yang dibuat di mereka di buku tersebut, kemudian send to the teachers. Nanti guru masukkan dalam file PowerPoint slide, dimasukkan di sana, tujuannya adalah untuk melihat seberapa paham sebetulnya seluruh siswa ini akan belajaran kait dengan bilangan atau angka tingkatan ini. Right? That's the point. Ketika misalnya ditemukan anak-anak hampir seluruhnya mampu, so, let's go on with this. You don't need to do remedial, you don't need to repeat it again. Okay? So, that's the way. So, make sure that in presentation session, need sampaikan secara jelas. ke anak-anak dan anak bisa mengulangi, kemudian bisa ketika latihan di awal sebelum masuk ini, mereka mampu by checking them individually, not the whole, but you some of them. Nah, kemudian latihan ini yang kemudian menguatkan bahwa, oh ya, they already understand it. Okay? For the listening. Kan, listeningnya ada konteks di situ tadi, sehingga mereka bisa membuatkan jawaban-jawaban yang fix dari taparan di dialog dalam listening tadi. Right. Kemudian masuk pada reading, writing. Okay? Sederhana sebetulnya. Then, what is it? Okay. Sebelum masuk ke bagian ini, nanti ada bagian yang ini tertentu, yang ada phonics-nya. I'm going to show you later. Nah, itu tadi yang saya katakan, kalau phonics-nya misalnya ada waktu yang cukup panjang, phonics bisa jadi bagian. Kalau tidak, abaikan saja phonics-nya. Don't need to focus that. Okay? Right. Kalau sudah bagian taparan ini, misalnya, ini perlu kira-kira kalau saya pergirakan ini antara dua sesi, tiga sesian dari awal ke bagian ini. Nah, kalau intra-practice-nya sudah terjalani, kemudian production stage-nya. You can imagine, di awal tadi, siswa dikenalkan tentang where they live. Kemudian, siswa dikenalkan tentang bilangan tingkatan seperti ini. So, what you can imagine that is ada dua mungkinan production stage, dua hasil yang bisa dilakukan menggunakan bahasa yang disirkulasi oleh mereka dari yang dipelajari, yaitu satu, pasti dalam bentuk spoken activities atau written activities. Dua itu kemungkinannya. Sekarang, kalau misalnya diambil pada sisi spoken activities, maka bisa dibuat misalnya bentuk roleplay, sitting activities. mereka membuat dialog antara dengan yang lainnya. Bisa dengan record mereka, atau misalnya, what is it, if they already know about using Google Meet or Zoom, that will be better. Kalau di Zoom, bisa direcord. Misalnya seperti itu. I recommend one platform that it is possible for them meet virtually and then record their conversation. Asking about where do you leave, I leave, blah, blah, blah. You can make it in pairs, group of three, group of four, blah, blah, blah. Kan di rumah ada nomor, mereka akan menyebutkan number, blah, blah, blah. Kalau di apartemen, right, berarti kan mereka akan menyebutkan angka-angka seperti ini. Make it different, number, yang ordinal dengan cardinal. Itu pada bagian speaking. Kemudian pada written activities, misalnya, you can ask them, mereka sudah mampu secara alfabetical itu menulis kata-kalimat, membuat sebuah komposisi sederhana. Imagine mengarang itu butuh kata-kata yang banyak. Mereka menulis dua kalimat, itu komposisi untuk mereka. Untuk level-level mereka. So, ask them to write down where they live. Kemudian minta mereka misalnya membuat satu gambar rumah mereka, kemudian who live there. Kenapa who live there masuk di sana? Karena di level 1, 2, 3 talking about family itu sudah. Dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, bukan dengan pelajaran yang belum. Misalnya, mereka belum kenal dengan namanya future. kemudian. Jangan diminta misalnya, oke, so you imagine later when you're adult who will live somewhere in city. Where will you live? No. Walaupun tentang leave, tapi that's the future. Dan mereka di 1, 2, 3 belum dikenalkan itu. kaitkan dengan level 1, 2, dan 3 yang pernah mereka pelajari, kaitkan dengan itu. Oke? So, that's production. Production stage itu adalah mensirukulasi kembali bahasa, chunks of the language, potongan-potongan bahasa yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi, not specifically only unit itself. Dia harus terhubung dengan yang sebelum-sebelumnya. That's the produce. Nanti gambar, oke, kembali ke return activities tadi. Mereka membuat gambarnya, ada rumah di sana, ada siapa yang tiwal di sana, kemudian-mudian penilasan. Where they live, who live there, oke, what number, the house is, oke. Mungkin belum sudah pernah belajar dengan adjektif, happy, sad, are they happy there or not, something like that. Lima kalimat, mungkin beberapa siswa mampu, ada mungkin yang lebih mampu dari itu, saya temukan juga beberapa siswa di SD bisa mampu dia buat kalimat panjang sampai setengah halaman. It is possible. Give them freedom. Nah, sekarang kalau mereka sudah lakukan production seperti itu, what you can do? Beber cara, apakah itu kemudian deliver ke guru, di tim ke guru, oke, by email, by way, atau mungkin Pak 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 sendiri, atau you will publish them. Kalau meminta mereka untuk mempublish itu, bukan satu platform, mungkin guru IT bisa bantu ya, dan explore yang paling mudah, yang bisa mereka, memang tujuannya untuk platform itu untuk edukasi, cukup banyak, bisa mereka meng-upload apa yang mereka buat di sana, kemudian bisa di-share. Di-share-nya bisa di-share ke siswa yang lain, ke semua guru, atau mungkin grup-grup yang lain. Oke, ada misalnya ada Flipgrid, gitu ya, kemudian apa yang bisa itu, Jamboard ya, ada Nearboard misalnya gitu. Dan yang free, saya temukan ada cukup banyak juga, yang free. sehingga di tahap production, apa yang mereka buat, bisa dinikmati oleh semuanya. Kalau di-class kan biasanya kita minta mereka membuat karyanya, kemudian dipasang di-class, seperti itu. Sekarang kita ganti, mereka memasangnya tidak di-class, tapi di digital media. Kita hanya temukan platformnya, rumahnya, untuk mereka memasukkan produk mereka di sana. That's the way to do. Oke? Ini kalau kita mencari bicara soal platform yang bisa memuat itu, kita secara khusus bicara soal itu. Misalnya, kamu fokus yang mana? Flipgrid. Oke, kita pakai, mana yang pakai Flipgrid. Oke? Right. Oke. So, kalau kita lihat ada unit berikutnya, unit 2, tahapannya sama seperti tadi. Oke? Right. Seperti ini. Right. Oke. Seperti ini. ini reviewnya. Kemudian ada di bagian tentu yang saya katakan tadi adalah phonics. Saya tunjukkan phonics. Ini, phonics. Right. Town. Right. Oke. Ow. Clown. Ow. Bow. Right. Differentiations of pronouncing O. Oh. That's why. You know what? Ini secara khusus paling tidak kita butuh satu kali pertemuan untuk ini. Nah, itu saya katakan tadi kalau misalnya ada cukup banyak waktu, fine. Kalau tidak, ignore the phonics. Okay. It's time for this. Right. Some students like phonics, some students do not actually. That's what I find. Right. So, dari satu unit yang tadi di-review, saya akan tunjukkan detail. Bagaimana sih kemudian detailnya? Apakah guru harus refer ke sana atau boleh membuat model belajar sendiri, tapi tetap pada prinsip prinsip dasarnya, yaitu presentation, practice production, ya. Saya tunjukkan untuk process guide-nya, yang level 4. Okay. Next one. Sorry. Di sini ada cukup banyak course overview-nya. Wait, second. Kita ignore saja. Oh ya, saya lihat ini. Nanti di bagian active teach, ada seperti gambar art. Itu adalah flashcard, e-flashcard. Kalau nanti di-click, ada gambar, di-click lagi, nanti membalik, kemudian ada kursa-kursa seperti ini. Oke. Dan ada suaranya. Poinnya nanti baik digunakan di percentage-percentage bisa, atau misalnya pada tahapan practice ada model game. Di-asone the pictures, and then they have to guess what it is. Oke. Seperti itu. Di kelas, biasa dengan missing object. Right. oke. Nah, ini. Ini dia. Nah, ini tadi yang unit satu, where I live. Ini yang disebut dengan boundary-nya, atau target language-nya. Oke. Expression nice to meet you, vocablonia, first until 20th. Oke. Kemudian where you live, where he lives. Sudah. ketika mereka mampu gunakan ini pada at the end of the session, right, they can visit. So, the visit language is achieved. Right. Ini dia. Unit language skill yang diharapkan. Kemudian, nah ini per bagian, kita sebut dengan sebagai indikator, Right. Oke. This one. Ini thing process-nya, what you can do. Oke. You can start with game, for example. Right. Here's the explanation. Right. Terus seperti tadi, you bring the, what is it I suggest, I bring you a poster, okay, which sold the neighborhood, right, and then you talk about it a little. Right. Kemudian ini tahapan ketika masuk ke dialog tadi, yang dari textbook halaman 8 dan 9, right, this is what I have to do. Right. Banyak di sini. Right. Oke. Dan seterusnya, seterusnya. Oke. Nah. Oke. New workbook. teman-teman gunakan misal workbook di sana. Gunakan itu sebagai reinforcement. Right. It means setelah mereka selesai misalnya dengan practice one, refer ke workbook yang juga hanya meng-cover sampai pada tahapan practice one saja. Jangan dilebihkan. Karena berikutnya akan berbeda lagi sub-topic-nya. Oke. Atau sub-main what is it items-nya. Ini nanti di workbook terkait dengan yang sudah ada sebelumnya. Oke. There's a summary for teachers. Nah. Di tiap unit nanti di teachers book ada game activities seperti ini. Right. Oke. And because it is designed for normal classroom, not new normal classroom. Right. Jadi seleksi saja oleh rekan-rekan. Mana yang bisa digunakan secara virtual, mana yang tidak. Jadi dimodifikasi. Oke. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya group work itu I don't know in Google meet whether it is facility of breakout room or not. Kalau di zoom itu kan ada breakout room. Breakout room itu jadi guru bisa membagi-bagi itu siswa. Mau dipasang-pasangkan, mau berkuda, berempat. Kemudian guru bisa kontrol kelompok itu dari layar tersebut. Tapi siswa yang di grup satu grup dua mereka akan bisa interfere. Mereka akan apa namanya berfungsi hanya di grupnya saja. Sampai kemudian nanti guru dismiss the breakout room itu. Jadi mereka bersama lagi. Seperti itu. So I like that one. Jadi berikutnya adalah foundational skills of how to use the platform or how to maximize the platform yang kita punya. Nanti masuk ke bagian berikutnya masih tentang where I live. Nanti ada tahapan lagi. Presentation seperti apa, kemudian practice-nya seperti apa. Right? Again, ini panduan untuk rekan-rekan guru, mandi guru-guru say that you have no idea what I have to do. Right? pada tangka tadi, presentation practice production, go ahead. Okay? You can do that way. Okay? Dan cukup banyak game yang bisa diadopsi di sini. Right? Dari tiap levelnya. Okay? Dan hal menarik adalah nanti setelah dua unit akan ada assessment form seperti ini. Right? Like this one. So, mungkin ini sejadi bagian seperti report dari guru. Right? Just by choosing on the icons for your assessment and then you give suggestion. And you can put as your what we call it document as your portfolio. Right? Persiswa, perindividu. Jadi, guru punya rekapan data yang perindividu setelah selesai topik. Dan kalau ini jadi report ke orang tua, so it can be a part of the report then. Right? Okay? Seperti itu. Masuk. Okay. Right. Oke. Itu di thesis book-nya. Kemudian kelengkapan lain yang diharapkan guru punya adalah ini. Silabus dan RPP-nya. Oke. Nah ini. Right. Detail. Ambil salah satu contoh. Right. Oke. Buat per dua pertemuan. Oke. Like this one. Use the details. Sudah diberikan tahapannya. Tahap presentation seperti apa. Kemudian praktisnya. And then suggestion for production. Oke. And for strengthening or confirming their understanding. And the lesson ada game di sana. bagian-bagian akhir. Oke. All details. And also assessment on effective aspects. Oke. Nah itu di RPP-nya. Dan disertai juga silabus-nya di sini. Oke. Here's the syllabus. Okay. Oke. Oke, overall that's about each corner overview and the component and how to use the component. Further actually we can go deeply about techniques of teaching and other sessions and also about assessment etc etc for a while that's what I deliver today if there is question insallah we welcome it thank you so I return back to again okay silahkan Pak Soleh silahkan Pak Soleh mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan guru Tidak putus-putus ya Pak Soleh Bagus, lumayan bagus recording-nya nanti di-share ya Pak oh oke fine sure lewat Youtube atau lewat online nanti gimana lewat Youtube nanti kirim link-nya kalau allow it's also based on your request kalau saya diizinkan untuk posting di Youtube saya postingkan Youtube aja gak apa-apa deh Pak gak apa-apa ya oke saya sebutkan nama itu ya apa namanya sekolahnya it's okay gak masalah it's okay oke oke great thank you sudah ada pertanyaan belum ya oke katanya ustadahnya mau baca-baca bukunya dulu oh i see fine at least cara pakenya udah oke sure basically the way we use the teaching package quite understandable from Paiin just now kemudian yang belum lengkap mungkin teachers book ya teachers book pak teachers book oke sama RPP ya silabus ya Pak RPP silabus sudah oh ada tapi nanti dibuka-buka dulu kali ya nanti lagi mau sambil dibuka-buka dulu pak oke kalau tidak salah itu yang pertama RP silabus yang level 4 itu kalau nggak sebaru semester 1 jadi nanti saya kirimkan juga sekalian jadi bisa oke jadi teman-teman guru lewat Pak Soleh aja aja ya siap oke oke so the teachers thank you very much so please review please learn the content if there is a question further it's alright you may send me your questions through email OWA fine okay Pak Soleh has got my number it's alright Pak save my number if they have questions they will welcome it oke thank you thank you Pak Soleh thank you all alright okay have nice teaching see you alamualaikum thank you so thank you so well thank you so well thank you so well selamat menikmati